Hai Assalamualaikum, ini tips ke Jepang nonton sampai habis untuk ke Osaka, Kyoto, dan Tokyo. Pertama, cari tiket murah, misalnya pas Japan Fair atau apapun. Dan kedua, kamu harus memperhatikan musim di Jepang. Misalnya cari Sakura, kamu harus ke sana di akhir bulan Maret sampai pertengahan Mei. Dan ini harus dibikin nih, visa ke Jepang, kamu bisa urus sendiri. Dan kamu harus perhatikan ini nih, harus disiapkan aja sebelum kamu ke Jepang. Terutama, latihan jalan. Untuk pemasanan tiket, kamu dari Jakarta ke Osaka dan nanti pulangnya kamu dari Tokyo. Perhatikan map ini ya. Well, akhirnya kita berangkat. Kita sengaja dari Jakarta ke Osaka. Supaya kalau mau trip ke Kyoto, nggak memakan waktu jauh karena cuma setengah jam dari Osaka. Yes, kita akan mengeksplore Osaka. Jangan lupa untuk mengaktifkan JR Pass kita karena ini hanya berlaku selama 7 hari. Dan kemanapun kamu harus menggunakan Google Map ini jelas banget. Stasiun di mana, jalan berapa lama, dan apapun lengkap aja. Dan ini semacam e-money yang bisa kamu beli di Seville. Nah, kita di Shinsaibashi ini semacam kayak pasar baru ya kalau di Jakarta. Lorongnya panjang, banyak toko-toko. Dan ini, hello kitty Sanrio. Lengkap banget, banyak banget toko lucu-lucu pokoknya di sini. Dan di Shinsaibashi ini, sepanjang jalannya itu banyak banget pertokohan yang menjual barang-barang pre-love tas-tas branded. Seperti Lufitong, Hermes, Chanel. Aduh, gemes-gemes. Dan ini bisa ditawar ya. Nah, bersebelahan dengan pusat perbelanjaan Shinsaibashi adalah Dotonburi. Dotonburi Street ini bener-bener tempat nongkrongnya orang-orang di Jepang. Buat belanja, buat foto-foto, hangout, atau apapun deh. Di Dotonburi, kamu tuh wajib banget foto di papan Mr. Glicoman. Yang bener-bener merupakan ikon dari Dotonburi ini. Kalau ke Jepang kayaknya belum foto di papan Glicoman ini. Wah, gak afdol deh. Foto yang puas ya di sini ya. Sore di Dotonburi ini romantis banget. Apalagi menyusuri kanal di Dotonburi yang... Aduh, gak bisa dibilangin deh. Apalagi kalau kita nongkrong di pinggir-pinggirnya itu sambil ngopi-ngopi. Pokoknya romantis banget deh. Kita juga bisa naik perahu untuk menyusuri kanal ini. Menurutku ya, Jepang yang wajib dikunjungi adalah Kyoto. Kyoto tuh cantik banget. Dari Osaka, kita ke Kyoto dengan kereta memakan waktu sekitar 30 menit aja. Kita memang sengaja mencari tripnya gak di hari weekend supaya kita menikmati di lokasi wisata itu dengan santai dan gak terlalu penuh. Begitu juga dengan keretanya. Yes, kita udah sampe di daerah Arasyama dan kita wajib banget menurut aku ya, sewa sepeda. Sewanya 1000 yen sampai jam 5 sore. Dan kita bakalan bisa mengeksplore lebih banyak daerah ini. Karena daerah ini sumpah keren banget. Nah, ini yang unik di Kyoto. Masih dengan tenaga manusia. Di sini juga kamu bisa sewa baju-baju ala-ala Jepang itu. Kimono-kimono cantik. Nih, liat kan? Kyoto is very beautiful. Angin sepoi-sepoi. Aku bisa menikmati dengan sepeda. Pokoknya, I love it. Kalau ke Kyoto, kamu wajib banget datang ke Bambu Kores Arasyama. Buat foto, keren banget. Tujuan kedua yaitu Fushimi Inari, Taisya. Fushimi Inari, keren banget buat foto. Di penghujung sore sampai malam, kita menghabiskan waktu di Gion. Dan ini semua tempatnya tuh keren banget. Nah, ini dia nih. Kita akan eksplor Tokyo. Kita dari Osaka ke Tokyo naik kereta Shinkansen ini. Kereta super cepat. Dan kita udah siap-siap untuk berangkat dan masuk ke dalam kereta yang keren ini. Dengan kecepatan 300 km per jam. Ini kereta memakan waktu sekitar 3,5 jam dari Osaka ke Tokyo. Selama di Jepang, aku selalu beli kopi ini. Gak tau kenapa kopinya enak. Di Tokyo, kamu wajib banget beli Jepang eksklusif Onitsuka. Yang cuma ada di Jepang aja. Gak dijual di negara lain. Dan sebaiknya kamu kalau ke Jepang cukup bawa satu sepatu aja. Karena dijamin kamu ngiler pengen beli sepatu-sepatu yang gemes-gemes ini. Tempat yang wajib dikunjungi adalah Shinjuku. Shinjuku itu banyak banget bangunan-bangunan. Mall-mall untuk cuci mata. Dan semuanya bener-bener keren. Dan sangat-sangat modern. Harajuku itu emang bener-bener dunianya buat anak muda. Di sini yang datang juga dengan dandanan-dandanan yang kayaknya emang niat untuk orang-orang lihat ke arah dia. Dan hello, I'm so different and I'm so keren kan. Dan di sini tuh tempat untuk belanja juga buat anak-anak muda. Barang-barang yang dijual di sini tuh unik-unik banget. Sibuya Crossing adalah tempat penyeberangan pejalan kaki yang paling padat di dunia. Setiap 2 menit ribuan orang menyeberangi jalan ini. Dan di Sibuya ini ada patung Hachiko. Aduh lucu banget, rame banget yang pengen foto. Tau gak sih kita harus antri? Walaupun antri, pokoknya aku harus foto sama Hachiko. Ginza itu adalah kawasan elite yang menjual butik-butik branded. Semua ada di sini, kumpul aja. Gucci, Louis Vuitton, Christian Dior, Giorgio Armani. Ah, macem-macem deh. Semuanya ngumpul aja di sini. Aku suka banget ke Odaiba. Karena ada patung Mini Liberty. Kemudian ada jembatan yang seperti di Manhattan, Amerika. Dan buat foto. Suka deh. Ini salah satu tujuanku juga datang ke Tokyo. Ke Masjid Chami. Korban infotainment ya. Tapi beneran deh. Masjid ini tuh keren banget. Desainnya juga cantik. Dan aku di atas, di lantai 2, sempat foto. Dan ternyata hasilnya lucu deh. Sehari sebelum pulang, aku wajib banget datang ke Disney sih. Karena Disney sih ini cuma ada di Jepang. Nah, kita bisa menikmati di sini seharian dari pagi sampai malam. Karena di sini permainan-permainannya seru banget. Yang paling serem nih buat aku nih. Aku naik Tower of Terror. Itu sumpah serem banget sih. Walaupun cuma sebentar. Dan ini aku suka banget ke Toy Story. Nah, kamu nanti malam harus banget nonton Fantasmik. Perpaduan antara laser, kembang api, dan itu sumpah. Gak akan terlupakan aja pokoknya. Di sini banyak banget spot foto yang bagus-bagus. Kita foto dulu yuk. Yes, kita nonton Fantasmik. Selama 20 menit, kamu jangan beranjak. Kamu nonton ini dijamin kamu pasti suka. Imaginem o teman! Imaginem-e! O teman-e! Imaginem-e! 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 Hmm bener keren kan Kita akan pulang dan naik kereta yang lucu banget Ih gemes deh keretanya Akhirnya kita kembali ke Jakarta dari Haneda Airport Sayonara Japan Mudah-mudahan kamu suka ya dengan tayangan video ini Arigato gozaimasu Bye-bye